Intro Sedikitnya 200 santriwan santriwati di pondok pesantren Sobarul Yakin, Kabupaten Majalengka di tes kesehatan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan Pemeriksaan ini dilakukan hanya pada sebagian santri yang berada di pondok karena dari jumlah santri yang mengenyam pendidikan ini sebanyak 400 orang masih berada di rumahnya masing-masing yang berdomisili di zona merah COVID-19 Selain pemeriksaan kesehatan pada santri petugas pedis juga melakukan protokol kesehatan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruangan dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Hasil pemeriksaan kesehatan tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terdapat 47 santriwan santriwati menderita sakit ringan, flu, dan batuk Sambil dilakukan pemeriksaan kesehatan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga memberikan edukasi pada setiap santri untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari Dengan upaya awal ini kita bisa cegah Saya secara pribadi asana perspektif pemeriksaan penanganan Apakah perlu dilakukan screening berupa rapid test? Mungkin arahan dari pengeran kita tunggu Tapi intinya pemeriksaan siap untuk melakukan rapid test apabila memang benar Jadi intinya mungkin kami akan berusaha untuk terus mensosialisasikan tentang pentingnya suatu kesehatan Intinya dengan selalu membersihkan lingkungan Dan juga kami akan berusaha untuk menerapkan kesehatan Dan juga kami akan berusaha untuk menerapkan anak-anak supaya sekolah ini sihat Dari Majalengka, Jawa Barat Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati